RENU RENAAA 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 Oke teman-teman ketemu lagi dengan channel Sujiza Putri Jadi kali ini aku akan mengajak kalian untuk jelajah ke pedesaannya Jadi desa ini masih di sekitaran lereng gunung lawu Tepatnya yaitu desa Salamjati Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar Ya desa ini menurut aku pribadi ya Desanya itu jauh dari akses jalan raya jadi jauh dari perkotaan Dan tersembunyi begitu Jadi kita akan melalui ini bukit-bukit gitu Terus hamparan kebuntah yang sangat-sangat luas Jadi aku kesini tuh saat sore hari ya Jadi penampakannya seperti ini agak gelap-gelap gitu Tapi asik karena pemandangannya bagus banget Jadi ikutin terus videoku sampai selesai Let's go Ya jadi teman-teman yang sedang kita lewati ini adalah desa Gundang ya Nah ini unik banget masjidnya berada di pinggir gitu ya Dan itu tuh bawah sudah jurang Dan ini rumah yang sebelah kanan juga di pinggir-pinggir gitu Jadi kalau disini tuh rumahnya udah biasa berada di Kalau Jawa tuh istilahnya perengan ya Kalau bahasa Indonesia tuh lereng gitu Jadi di pinggir-pinggir gitu Kalau melihat gitu ya serem ya Maksudnya tuh gimana ya Takut gitu kalau ada longsor atau gimana Soalnya di pegunungan kayak gini kan rawan akan longsor Nah ini kita masih melewati desa ini Terus kita lewat Nanti ini panjang banget lewat apa namanya Kebun-kebun kayak gitu Masih panjang banget perjalanannya ya Dan cukup curam harus tetap hati-hati Oke bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan perjalanan lagi Dan ini kanan-kiri cukup curam ya Jadi jurang harus fokus dalam berkendara Dan jalannya memang seperti ini Agak sulit untuk dilalui jika belum terbiasa Tapi ini disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah ya Ini masih jenawi ya mbak sini ya Masih jenawi Kabupatennya Karanganyat Nah ini jadi ada desa tersembunyi ya di balik bukit-bukit ini Jadi kita coba jelajah Ini sepanjang perjalanan jadi Belum menemukan desa atau rumah ya Jadi seperti ini masih kebun-kebun kayak gini Ini jarak ke rumahnya masih jauh mbak Masih jauh ya ini ya Jalannya cukup curam ya Jadi kalau motor metik ya Bener-bener harus extra hati-hati gitu ya Alhamdulillah teman-teman kita udah memasuki desanya ya Setelah melewati kebun-kebun atau hutan-hutan Nah ini ada rumah menyendiri ya Jadi dikelilingi ini Pohon-pohon gitu Sendiri disitu tuh Nah disini tuh gunung lau ya Cuman gak kelihatan Atasnya ketutup dengan awan Ini cuaca cerah banget loh ini Kita kesini saat sore hari Nah coba kita jalan-jalan Dan motornya taruh sini aja Kita menikmati suara Suasana sore hari di Jenawi Masih bersama dengan mbak Ita Halo mbak Oke let's go Ini juga ada rumah disini ya Disini banyaknya ini ya mbak Cengkeh ya Pohon cengkeh kayak gini banyak banget disini Nah jadi ini tuh bener-bener di balik bukit ya Jadi jauh dari ini Jalan raya ya mbak ya Desa tersembunyi ini namanya Ya jadi teman-teman bisa kalian lihat ya Disebelah situ ada rumah Nah jadi dari tadi tuh kita melihat rumah tuh Jaraknya yang pada berjauhan gitu ya Jadi antar rumah tuh Pada jauh-jauh gitu Dan seperti ini ya Kayak menyendiri gitu Dan jalannya tuh kecil banget Nah jadi disitu Terus disana lagi gitu baru ada rumah Nah bagus banget Tapi pemandangannya ini Bukit-bukit gitu Nah disebalik bukit ini kan Itu kebun teh kemuning ya Nah seperti itu Oke kita lanjutkan perjalanan lagi Let's go Disini tuh Berasa sunyi banget Hanya ada suara burung dan Kambing kayak gitu Jadi bener-bener Kerasa banget Suasana asli Pedesaannya Tuh Suara kambing Ini karena banyak pohon-pohon yang disekelilingnya Jadi kelihatan gelap ya teman Dan banyak banget Cengkeh Sepi banget ya disini ya Senyum Bapak Gampang video mbak ini 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 Apa ini mbak? Apa ini? Ini Ini Berada di kaceng ini mbak Oh Berada di kaceng Ini Setelah Ini harus saya Saya Mbak Saya ini jalan-jalan dalam video ini dusun pun pun salam jati tasnya itu mudah ini mbak jadi mayoritas warga disini adalah berprofesi sebagai petani ya disini tuh banyak tanaman seperti cengkeh, terus juga ada singkong ada pohon jati dan lain sebagainya dan tentunya paling banyak ialah kebun teh saking tegil ya teman-teman kita tuh dibuat heran oleh masyarakat di desa salam jati ini sendiri ya terkhusus pada wanita-wanita tangguh dan pantang menyerah pokoknya pekerja keras patut diajungin jempol sih asli karena mereka tuh luar biasa meskipun wanita namun gak ini ya gak males-malesan atau gimana jadi kalau orang Jawa tuh sebutnya orang obah orang mamah ya jadi kalau kalian orang Jawa pasti tau lah ya istilah ini yang tau langsung komen di bawah ya oke teman-teman untuk eksplor di pedesaan salam jati ini tadi kami akhiri sampai disini karena waktu yang tidak memungkinkan dan jarak antar rumah juga terlalu jauh dan kita tadi sepeda motornya kan ditinggal jadi tidak cukup gitu waktunya lain kali semoga kita bisa kesini lagi ya jadi teman-teman kita tadi udah habis jelajah ke desa tersembunyi yang berada di Jendawi ya terus kita mampir karena kita melewati ini ada wisata baru di Kemuning agrowisata Margolawu cuman ini kayaknya belum dibuka ya nah jadi seperti ini ini baru proses nah ini baru pembangunan ya nah disini kita langsung bisa tertuju pada sunset ini pemandangannya langsung ya ibarat sunset terus disebelah sana itu adalah jembatan kaca nah ini hamparan perkebunan tah yang sangat luas dan bagus banget ini rapi banget ya karena ya dirawat gitu nah ini kalau pagi itu langsung pemandangan sunrise dan ini tempat gunung lawu jadi bagus banget yang yang Terima kasih. Terima kasih.